Bantu Persija menang lawan Persebaya, Witan Sulaiman makin pede hadapi laga. Kepercayaan diri Witan Sulaiman saat ini tampaknya makin meningkat. Pasalnya Witan Sulaiman berhasil membantu Persija Jakarta meraih kemenangan di laga terakhir mereka. Dimana Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Witan Sulaiman tidak mencetak gol pada laga Persija VS Persebaya. Witan Sulaiman berhasil memberikan kontribusi atas gol tunggal Persija Jakarta tersebut. Witan Sulaiman menjadi pemberi asis bagi Riyo Matsumura yang berhasil mencetak gol kemenangan bagi Persija Jakarta. Menanggapi hasil tersebut, Witan Sulaiman mengatakan bahwa kemenangan tersebut sangat berharga bagi Persija Jakarta. Dimana tambahan 3 poin tersebut berhasil membuat tingkat kepercayaan diri Persija Jakarta meningkat. Usai dihajar Persija Jakarta, Haji Santoso bertekad segera akhiri tren negatif Persebaya Surabaya. Haji Santoso bertekad segera akhiri tren negatif timnya di Liga 1 2023 per 24. Hal ini disampaikan usai Persibaya di sikat Persija Jakarta pada pekan kelima Liga 1 2023 per 24. Ya, pil pahit harus ditelan Persibaya kalah melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bumkarno SUGBK Jakarta, pada minggu tanggal 30 Agustus tahun 2023 malam WIB. Mereka kalah dengan skor 0-1, sematawayang Persija dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit ke-38. Persebaya pun tak bisa membahas satu pun gol. Dalam laga itu, Persebaya juga harus kehilangan sosok Arif Catur. Dia diusir pada menit ke-29 karena melanggar Witan Sulaiman. Mendapati hasil ini, Haji menegaskan sedang mengupayakan yang terbaik untuk timnya. Dengan begitu, Persibaya diharapkan bisa segera menghentikan tren negatifnya. Diwarnai kartu merah, Persija bungkam Persibaya 1-0. Duel antara Persija dan Persibaya berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran. Gol dicetak Ryo Matsumura, laga antara Persija kontra Persibaya berlangsung di Stadion Gelora Bumkarno GBK Jakarta. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat, laga dipimpin Wasit Armin Dwi Suryatin. Babak pertama bergulir, Persibaya langsung keluar menyerang pertahanan Persija. Namun belum ada peluang yang berarti. Sebaliknya Macan Kemayoran berhasil mengimbangi serangan. Laga berlangsung dengan tempo tinggi disuguhkan kedua tim. Jual beli serangan juga mewarnai pada babak pertama ini. Namun pertahanan kedua tim masih kokoh. Gol yang ditunggu Persija akhirnya datang dari kaki Ryo Matsumura. Sepakan datar Ryo menyambut umpanwitan mampu menaklupkan Andika. Skor berubah 1-0. Waktu normal tuntas. Wasit hanya memberikan waktu tambahan 1 menit. Wasit Armin Dwi meniup peluit babak pertama tuntas. Persija VS Persebaya skor sementara 1-0. Jelang waktu normal habis, pertahanan Persebaya dibombardir pemain Persija. Namun semua peluang belum mampu dikonversikan menjadi gol. Waktu normal tuntas. Tambahan waktu yang 4 menit. Wasit Armin Dwi meniup peluit babak pertama tuntas. Persija VS Persebaya berakhir 1-0. Hasil sidang Komdis, Persija Jakarta kena denda Rp25.000.000. Total denda Rp100.000.000 berdasarkan hasil rapat Komdis pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Komite Disiplin Komdis PSSI telah menggelar rapat terbaru pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, didapatkan 4 keputusan. Panitia pelaksana pertandingan dari PSS Sleman, PSIS Semarang hingga Persita Tangrak masing-masing dikenakan denda senilai Rp25.000.000.000. Hukuman tersebut dijatuhkan kurang lebih karena alasan yang sama, yakni gagal mengantisipasi kedatangan dari supporter tamu ketika menggelar laga kandang. Persija Jakarta juga harus dikenakan hukuman oleh Komdis. Hukuman tersebut lagi-lagi karena supporter yang menerobos masuk laga tandang, meski sudah dilarang. Terima kasih telah menonton!